kita ganti baru sudah kita senter bos bisa dilihat ya lurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama med channel mudah-mudahan kita semua sehat amin ya bosku ini ada sarung gardan dari kenter 110 untuk sarung gardan ini ini mau putus udah tinggal putusnya saja jadi kita mau ganti untuk selongsongnya bagian yang kiri ini Oke bosku sebelum kita mulai jangan lupa dukung channel saya jangan lupa like dan subscribe kalau yang sudah subscribe tonton sampai habis salam kompak selalu Oke bosku kita potong dulu untuk las-lasan disini untuk melepas selongsongnya selumbungnya nanti kita ganti baru setelah kita gerinda untuk bagian persambungan bagian selongsong dengan sarung gardan untuk ukuran kira-kira cukup setebal besi dari sarung gardan supaya ada pergerakan untuk melepas kita toko dulu setelah terlepas setelah terlepas untuk selongsongnya kita bisa meratakan bagian gerinda yang kita gerinda tadi bos kita ratakan dengan gerinda kecil setelah terlepas setelah kita gerinda untuk bagian sampingnya lalu kita melepas lapisan atas bawah ini harus kita lepas bos nanti kita kita lapis lagi dengan plat tebal supaya agak panjang untuk selumbungnya atau selongsongnya kita menggunakan merek ATB asli seperti ini ini untuk selongsongnya yang asli bos bisa dilihat ya ini katakan dari pabrik ATB ini jangan sempat ketipu bos untuk mele selongsong Oke bos kita masukkan dulu untuk selongsongnya usahakan padat bos kita toko dulu ya Oke bos setelah terasa cukup untuk memasukkan kita ukur dengan yang sebelah kanan lalu kita lakukan penyetelan Oke bos setelah kita pasang kita paskan dulu bisa dilihat ini untuk bagi pemula bos Hai Oke ini untuk penyentarannya belum pas masih kitab kita masukkan tadi ya kita lihat untuk dari sebelah untuk selumbung sebelah kanan Oke bos untuk bagian sebelah kanan kelihatan itu begul-begul apa itu begul-begul bos baling ya ini dalam sebelah kanan selumbungnya baling jadi kita lepas bos Oke Mas sudah kita gerinda juga kita lepas dulu baru kita luruskan Oke bos setelah kita gerinda kita potong kita luruskan kemudian lihat bos untuk ujung dari selombong ini selongsong Oke udah mantep bos udah lurus untuk sebelah lagi Hai Oke bos untuk sebelah kirinya kita ganti baru sudah kita center bos bisa dilihat ya lurus Oke bosku tinggal kita alas dulu hai 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 deux selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati